Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tinggi harga beras sejak dua pekan terakhir membuat pembelian beras bulog dan lokal meningkat. Hal tersebut lataran harganya yang relatif murah di harga Rp20.000 per cupang jenis bulog dan Rp23.000 per cupang jenis lokal. Harga beras di pasaran saat ini kian naik hingga Rp24.000 per cupang. Seperti di salah satu kios di Jalan Pasar Pedati Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Ridwan seorang pedagang menuturkan tingginya harga beras, terutama pada jenis beras Asa Lampung di Bandrol Rp24.000 per cupang. Beras jenis TF25 di harga Rp23.000 per cupang. Sedangkan jenis lokal yakni lebong dan bulog, baling banyak diburu. Beras kini lagi naik pak. Harganya namanya beras Lampung kan mahal-mahalga loh. Paling yang bisa melawan harganya itu beras sebatu dari bulog yang bisa dijual dengan orang. Itu juga banyak juga pemainan dari orang kan. Yang dari bulog itu disuruh jual Rp18.000 dan jual Rp22.000 dan jual Rp22.000. Meski banyak diburu beras bulog dan lokal, dinilai memiliki banyak kelemahan. Terutama kotor dan menyisakan banyak biji padi. Selain itu, jenis bulog harga relatif tidak stabil bergantung harga di gudang. Beras bulog diburu banyak kalangan terutama mendengah ke bawah. Sementara premium banyak dibeli pemilik usaha rumah makan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.